Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning my students, how are you today? I hope you are happy and healthy Enak-enakku kelas 3 yang hebat semuanya Hari ini kita akan memlanjutkan pembelajaran kita Yaitu tema 8, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2 Baik anak-anak, semuanya mari kita mulai pembelajaran kita hari ini Tema kita hari ini adalah Keanggotaan Pramuka Peraja muda Karana disingkat menjadi Pramuka Pramuka memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya Lambang gerakan Pramuka berupa tunas kelapa Anggota Pramuka dikelompokkan berdasarkan usia Kelompok Pramuka berusia 7-10 tahun dinamakan Pramuka Siaga Pramuka mengajarkan anggota untuk selalu bergembira Semua kegiatan disampaikan dengan senang dan gembira Ada banyak lagu yang dinyanyikan Ada banyak permainan yang dikenalkan Pramuka menjadi kegiatan yang menyenangkan Mengenal Pramuka membuat anggota lebih mencintai negara Indonesia Pramuka juga mengajarkan anggota menjadi anak yang mandiri Pramuka mengajar anggota menjadi anak yang selalu reang gembira Ayo kita mengenal Pramuka dan kegiatan Pramuka memiliki tepuk yang khas Tepuk tersebut disebut tepuk Pramuka Cobalah tepuk Pramuka berikut ini Mudah kan kalian bisa mempraktekannya setelah ini Sekarang perhatikan lagu Pantun Pramuka berikut ini Ikuti nyanyian dengan bertepuk tangan Satu, dua, tiga, dan empat Pramuka itu hemat gembira Pramuka itu hemat gembira Ambil korek pasanglah lilin Pramuka selalu disiplin Satu, dua, tiga, dan empat Pramuka itu hemat gembira Ambil korek pasanglah lilin Ambil korek pasanglah lilin Pramuka selalu disiplin Satu, dua, tiga, dan empat Pramuka itu hemat gembira Ambil korek pasanglah lilin Pramuka selalu disiplin Mengiringi lagu dengan bertepuk tangan Sangat menyenangkan bukan? Kegiatan bertepuk tangan dapat diganti dengan bertepuk meja Selain itu dapat pula kamu melakukannya dengan menggunakan alat musik pukul Sekarang kita perhatikan irama dalam lagu Pantun Pramuka Apakah kamu menemukan irama yang sama? Benar, jawabannya tidak ada Lalu, apakah kamu menemukan irama yang berbeda? Benar, ada irama yang berbeda dalam lagu Pantun Pramuka Baris manakah yang memiliki irama berbeda? Jawabannya adalah baris satu, dua, tiga, dan empat Anggota Pramuka dilatih untuk mencintai negara Indonesia Anggota dikenalkan dengan pendira dan lambang negara Indonesia Anggota Pramuka juga dilatih untuk lebih mengenal Pramuka Anggota Pramuka juga dikenalkan dengan lambang gerakan Pramuka Apakah diantara kalian sudah pernah mengetahui istilah-istilah di bawah ini? Istilah di bawah ini adalah istilah-istilah di dalam bidang Pramuka Kita pelajari satu-satu Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan bangsa kita bangsa Indonesia Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan bangsa Indonesia Merah Putih adalah bendera negara Republik Indonesia Garuda Pancasila adalah lambang negara bangsa Indonesia Dan Tunas Kelapa adalah lambang gerakan Pramuka Hari ini kita mempelajari salah satu istilah ya Yaitu lambang negara Indonesia Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila Lambang negara adalah suatu bentuk yang digunakan sebagai lambang resmi negara Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda Lambang burung Garuda menggambarkan kebesaran dan kekuatan Indonesia ingin menjadi negara yang besar dan kuat Sebagai warga negara kita juga harus kuat dan sehat Sebagai warga negara kita harus menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang besar dan kuat Lambang negara Garuda Pancasila terdiri atas beberapa bagian Kepala burung Garuda menoleh ke sebelah kanan Pada leher burung Garuda terdapat perisei yang menyerupai jantung Leher, sayap, dan ekor memiliki sejumlah bulu Perisei dilengkapi dengan lambang sila Pancasila Garuda mencengkram pita yang bertuliskan semboyan Binika Tunggal Ika Mari kita tuliskan kembali informasi berkaitan dengan lambang negara Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila Menurutmu mengapa dipilih burung Garuda sebagai lambang negara? Karena Garuda melambangkan kebesaran dan kekuatan Bentuk perisei yang menggantung di leher burung Garuda adalah Benar menyerupai jantung Tulisan pada pita yang dicengkram burung Garuda berbunyi Binika Tunggal Ika Selanjutnya kita pelajari simbol yang lainnya Yaitu bendera merah putih merupakan lambang negara Republik Indonesia Garuda Pancasila juga merupakan lambang negara Republik Indonesia Lambang tersebut harus dijaga sebagai tanda korumatan negara Penggunaan dan pemasangan lambang negara harus mengikuti peraturan Mari mengamati tempat menemukan lambang negara dipasang Ingat sekali lagi bahwa lambang negara harus dijaga Karena sebagai tanda kerumatan negara Karena itu tidak boleh diletakkan sembarangan Nah berikut ini adalah tempat-tempat yang biasa dipasang lambang negara Yaitu ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang UKS atau perpustakaan Kantor kelurahan, kantor kecamatan, atau kantor instansi pemerintahan yang lain Dan juga kantor yang lain yang berada di dalam negara Republik Indonesia Baik karena kalian sudah faham mengenai lambang negara Sekarang kita menginjak materi kita yang terakhir Yaitu permainan dalam pramuka Banyak kegiatan kemerbukaan yang diajarkan melalui permainan Salah satu alat yang dapat dijadikan alat bermain adalah tongkat Banyak permainan yang dapat dilakukan dengan menggunakan tongkat Salah satunya permainan lompat tongkat berikut ini Sebelum melakukan permainan lompat tongkat Lakukan latihan keisimbangan berikut Satu, berdirilah dengan tegak Angkat kaki kirimu Berdirilah dengan satu kaki Jagalah keisimbangan tubuhmu Bertahanlah sampai hitungan ke-10 Angkat kaki kananmu Kemudian berdirilah dengan satu kaki Jagalah keisimbangan tubuhmu Dan yang terakhir bertahanlah sampai hitungan ke-10 Lalu cobalah melompat dengan menggunakan satu kaki Coba juga melompat cepat menggunakan satu kaki Lompatlah menggunakan kaki kiri dan kanan secara bergantian Berdiri dengan satu kaki termasuk kegiatan melatih keisimbangan Latihan keisimbangan akan melatih tubuh kita tidak mudah jatuh Latihan keisimbangan membuat tubuh menjadi kuat dan sehat Nah anak-anak demikian tadi pembelajaran kita hari ini Semoga dapat menambah pengetahuan kita Dan tentunya semoga bermanfaat Ambilikan anak-anak Sampai berjumpa kembali Ustaz Akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!